Hai Rion burwi caksero ia akan memulai start dari posisi yang pertama kemudian Adli Muhammad Taufik dia akan memulai start dari kredit yang kedua dikit ketiga ada siapa di sana Hai sebentar sebentar kita masih tunggu konsentrasi hahaha sebentar lagi-lagi aset kancil aset kancil mundur dulu aset kancil Oke sebentar kita masih tunggu abidya abidya ya Adli Muhammad Taufik sepertinya sudah tidak satar untuk berada di podium terhormat mereka masih terus berputar-putar disampilikan Adli Muhammad Taufik Jafar Munir dan ada Aji Jihan disana bergerakan di saat di putaran awal pada perjalanan kedua tak bisa tekan 125 sisi sepatan ropet Muhammad Adi Jihan Hai apa yang terjadi dengan anda nampaknya sudah paci yang anda kendarai saat ini tidak memberikan respon positif untuk menghantarkan anda di podium terhormat Adli Muhammad Taufik saat ini berada di posisi yang terbaik Masih Adli Muhammad Taufik Wisan Julihan Aji Jihan Ari Oktan Rioneru Icak Sono kemudian Aditya Fauji Robi Rizaldi di satu putaran awal Anda bisa perhatikan di satu putaran awal pergerakan dari Ari Oktan yang saat ini berada di posisi yang keempat apakah Rioneru Icak Sono asal kota Dodol Garut akan kembali menggeser Ari Oktan 234 saudara-saudara sekalian Anda bisa perhatikan 134 Azi Zihan Nur Salat Tasik Malaya akan mencoba memberikan gemuran dengan seribu kekuatan ia akan dipakai untuk kembali mendobrak peteng pertahanan dari Wisan Julihan Majaleka Rioneru Icak Sono apa yang terjadi dengan Rion saudara-saudara dan kali ini Robi Rizaldi berada di posisi yang kelima apakah pergerakan Ari Oktan kali ini dapat memperbaiki posisinya sementara melaju dengan kecepatan yang cukup baik Adli Muhammad Taufik Adli Muhammad Taufik saat ini berada di posisi yang pertama dan dimanakah Dadan Alamsa berada Teddy Permanah di sana oh saudara-saudara sekalian pergerakan dari Teddy Permanah yang saat ini dirinya berada di posisi yang ketujuh adankah Bapu menggeser Aditya Fauzi Hiru Hendi di sana Dadan Alamsa Jafar Munir Reza Renaldi apa yang terjadi dengan Reza Renaldi secara-saudara sekalian Reza Renaldi Bali harus menghentikannya pertaringan pada perjalanan Bebek Dwarat Sampai dengan 1-2 di posisi standar Mixed Raider kali ini Adli Muhammad Taufik masih terus memimpin di posisi yang terbaik kecepatan Adli Muhammad Taufik berada di posisi yang terbaik melaju dengan aman dan nyaman berada di posisi yang terbaik apakah Ari Oktad akan dapat memperbaiki posisinya kita akan lihatnya usia yang sudah tidak muda lagi namun semangat dari pembalap biaya disebut masternya balap metik di mana legenda balap metik Indonesia Ari Oktad saat ini berada di posisi yang keempat Teti Permana sempat berada di urutan yang ketujuh Teti Permana harus kembali terhenti bersama Hendra Aksu disana sedara-sedara sekalian kita akan lihat apakah Ari Oktad dan Aji Jihad apa yang terjadi dengan kuda pacu Aji Jihad kali ini Adli Muhammad Taufik masih mampu mempertahankan posisi terbaiknya apakah Ari Oktad akan menggeser keberadaan dari Hizan Julian dan Rogi Rizaldi Dadan Al-Amsah kali ini berada di urutan yang kelima 155 Dadan Dabu kebalap asal Gota Nana Subang kali ini berada di urutan yang kelima disusah lima putaran terakhir apa yang akan dilakukan oleh Dadan Dabu untuk dapat merangsang kembali Anda bisa perhatikan 234 Ari Oktad dirinya kali ini ditempur dua darah muda yang saat ini mencoba memberikan tekanan dan menahan laju dari pembalap bernama 234 apakah Ari Oktad dapat memperbaiki posisinya atau dirinya akan tergeser oleh Robi Rizaldi disana basi kelima tergeser oleh Robi Rizaldi sedara-sedara-sedara lihat Anda bisa perhatikan Ari Oktad disana sementara Aditya Pauji saat ini berada di urutan yang ke-6 Ari Oktad sedikit pendekat Hisaf Juliat Hisaf Juliat kembali diberikan tekanan oleh Ari Oktad agar Aditya Pauji saat ini berhasil mempertahankan posisi terbaiknya sampai Jagerbek dikibarkan menyisakan 4 putaran terakhir sedara-sedara sekalian Robi Rizaldi Ari Oktad Dadak Alamca Aditya Pauji kemudian Jafar Munir Ria Perwi Caksono Agus Ciket Muhammad Akbar Aji Cihat bertarungan bertarungan perebutan posisi terbaik dan tentunya posisi terbaik kali ini masih dipertahankan oleh Adli Muhammad Taufik yang kali ini berada di posisi yang pertama Hisaf Juliat kembali mendapatkan tekanan dari Robi Rizaldi akankah Robi Rizaldi akan menyingkirkan Hisaf Juliat sementara pergerakan Robi Rizaldi dan Hisaf Juliat terus mendapatkan pantauan dari Ari Oktad Akankah Ari Oktad akan mendapatkan durian rutuh dari pertarungan dua yang saat ini berada di urutan kedua dan ketiga Ari Oktad terus memantau perjalanan mereka Robi Rizaldi Hisaf Juliat dan kemudian Badang Al-Aqsa yang tertinggal cukup jauh dari rombongan kedua menyelamatkan diri dari ketungan Hisaf Juliat Robi Rizaldi dan Ari Oktad Adli Muhammad Taufik cukup aman dan nyaman dengan kesendiriannya ia kali ini cukup menjaga jarak jauh sekali dengan pebalap yang terada di urutan yang kedua Hisaf Juliat Robi Rizaldi dan kemudian Ari Oktad kita akan lihat apa yang terjadi di tikungan berakhir dan oh masih memantau Ari Oktad masih memberikan pantauan berawat kepada Hisaf Juliat dimana pergerakan dari Hisaf Juliat yang saat ini kembali menekan keperadaan dari Robi Rizaldi yang saat ini berada di urutan yang kedua sebentar seterusnya sekalian beberapa saat lagi Jacket Flag akan segera dikibarkan hanya beberapa tikungan kita akan menyambut Adli Muhammad Taufik hanya menyisakan tikungan terakhir finish di posisi pertama Adli Muhammad Taufik Robi Rizaldi Hisaf Juliat Adi Oktad dan kemudian Dadan Al-Lanza Aditya Fauzi Jafar Munir Nurion CS Agus Chicken dan kemudian Muhammad Akbar Itulah hasil dari perjalanan tembok final Bebek Dua Tak sampai dengan sabu 25 sisi sepandar next rider Terima kasih Terima kasih Terima kasih